Halo, jumpa lagi bersama Avestri Hilfam Kali ini kita akan membahas tentang Analisis keuntungan yang didapat ketika ternak 500 ekor Penasaran? Simak videonya Baik, di dunia peternakan sekarang sudah berkembang sangat besar Apalagi ternak mandiri Banyak sekali teman-teman di luar sana yang minat Untuk ternak mandiri sebagai bisnis sampingan Selain mudah untuk dirawat Ini juga sebagai salah satu alternatif bisnis yang menjanjikan Nah, kali ini kita akan menganalisis Berapa modal dan keuntungan dari 500 ekor Nah, disini saya akan menjelaskan Ini khusus untuk modal ternak Ini biaya di luar kandang Kalau teman-teman belum buat kandang, beda lagi Ini hanya untuk ayam Dari 1 hari sampai panen 35 hari Ini biaya di luar kandang Untuk 500 ekor itu Jadi intinya 1 meter persegi Itu untuk 8 ekor Ya, jadi idealnya 1 petak 1 meter Ukuran 1 meter persegi Itu untuk 8 ekor Ketika nanti ayam sudah lewasa Nah, sekarang kalau 500 ekor Butuh berapa meter lahan Ini minimal yaitu 62 meter persegi Jadi untuk ternak 500 ekor ini Butuh 62 meter persegi Jadi teman-teman bebas Entah ukurannya 11 x 6 Atau 10 x 7 Bebas Tergantung dari lahannya teman-teman Menyesuaikannya Yang penting minimal Luasnya yaitu 62 meter persegi Entah dibuat memanjang Atau kotak Atau semacamnya Itu tergantung dari Kondisi lahannya masing-masing Ya Nah, baik Ini beberapa penjelasan Tentang harga Dan Keuntungannya Ya Tapi ini Jaya lagi Untuk Wilayah Jawa Khususnya Jawa Timur Harganya Jika teman-teman Ada di luar Jawa Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Bahkan di Papua Silahkan sesuaikan Dengan harga Pasar di sana Karena memang Harganya Pasti Berbeda Harga jual Berbeda Harga panen Berbeda Harga beli Bahkan DOJ Juga beda Tapi Intinya Untuk menghitung Seperti ini ya Baik Kita langsung Simak ya DOJ DOJ Kita 600.000 Jadi 5 box Sekali 600.000 Sama dengan 3 juta Harga DOJ 3 juta Kemudian Pakan Pakan Di sini Kita membutuhkan 30 sak Karena 1 ekor Ayam Akan menghabiskan 3 kg Pakan Untuk Menghasilkan 2 kg Daging Harus Makan 3 kg Pakan Jadi 500 Ekor Itu Membutuhkan 1.500 Kilogram Jadi itu 30 sak 30 sak Dikali 350.000 Ini untuk Jatim Itu Sama dengan 10.500.000 Jadi Pakan Dari awal Sampai akhir 10.500.000 Kemudian Untuk Obat-obatan Saya Asumsikan Sebanyak 500.000 Kemudian Untuk Biaya Operasional Karena Ini Skala Rumahan Tidak Banyak-banyak Mungkin Membutuhkan Listrik Dan Cekem Listrik Itu Untuk Pemanas Nanti Karena Pemanas Menggunakan Lampu Pijar Biasanya Tapi Kalau Teman-teman Punya Kompor Gas Yang Sudah Dimodifikasi Itu Mungkin Nanti Dimasukkan Sebagai Biaya Pembelian Gas Tambung Gal LBG Nah Total Untuk Modal Yang Dikeluarkan Yaitu 14.200.000 Tadi Biaya Biaya Operasional Listrik Dan Cekam Itu 200.000 Saya Asumisikan Itu Kemudian Totalnya Itu 14.200.000 Ya Nah Kemudian Kita Pelihara Sudah Pelihara Dari Satu Hari Sampai 35 Hari Oke Akhirnya Kita 35 Hari Dengan Bobot Rata-rata 2 Kilogram Jadi Satu Ayam 2 Kilogram Kita Ternak 500 Ekor 500 Ekor Dikalikan 2 Kilogram Jadi Kita Terpanen Ini 1000 Kilogram Ya Ini Anggapannya Sudah Anggapannya Bersih 1000 Kilogram Ini Kita Anggap Harganya Untuk Harga Pasar 18.000 Jadi 1000 Kilogram Itu Dikali 18.000 Akan Menghasilkan 18 Juta Jadi Yang Didapat 18 Juta Kemudian 18 Juta Ini Dikurangi Dari Modal Modalnya Berapa Tadi Modalnya 14 Juta 200 Jadi 18 Juta Dikurangi 14 Juta 200 Akan Mendapat Keuntungan Bersih 3 Juta 800 Ribu Itu Untuk 500 Ekor Ya Nah Terus Bagaimana Ketika Harga Tinggi Misal Kemarin Sempat Menyentuh Harga 24 Tribu Perkilonya Ini Untuk Jawa Timur Nah Kalau Harga Pasar Tinggi Malah Semakin Banyak Untungnya Misalkan Seperti Ini Dari 1000 Kilogram Ketika Dikali 24 Tribu Akan Menghasilkan 24 Juta Nah Kemudian 24 Juta Ini Dikurangi Modal Awal Yaitu 14 Juta 200 Maka Keuntungan Peternak Yang Didapat Yaitu 9 Juta 800 Jadi Sangat Jauh Memang Perbedaannya Ketika Harga Tinggi Ketika Harga Mencapai 24 Ribu Maka Keuntungan Yang Didapat Yaitu 9 Juta 800 Tapi Ketika Harganya 18 Ribu Yang Didapat 3 Juta 800 Jadi Itu Analisis Keuntungan Yang Didapat Ketika Ternak 500 Hekor Jadi Kita Kembali Lagi Kita Harus Menusuaikan Dengan Harga Pasar Karena Harga Pasar Setiap Hari Itu Berubah Tergantung Dari Konsumsi Masyarakat Dan Stok Ayam Di Kandang Sehingga Itu Penyebab Utamanya Jadi 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 Kalau Peternak Mandiri Ini Memang Harus Benar Benar Melihat Kondisi Pasar Bulan Depan Kira-kira Tinggi Apa Enggak Apgitu Untuk Menjaga Jaga Kalau Misalkan Nanti Ada Bulan Depan Ada Acara Misal Hari Besar Entah Idul Fitri Entah Idul Adha Entah Hari Apa Dan Konsumsi Daging Dibutuhkan Secara Berlebih Maka 35 hari Sebelum Itu Harus Check-in Harus Ayam Masuk Nanti Pas Panen Harganya Tinggi Baik Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Analisis Ternak Mandiri 500 Sekor Jika Teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di kolom Komentar Kemudian Subscribe Like Dan Comment Untuk Membangun Channel Ini Lebih Bagus Lagi Lebih Baik Lagi Salam Peternak Nusantara 2 3 3 5 6 6 5 6 8 7 8 10 8 9 11 9 22 14 13 13 14 14